Hai petugas gabungan dari Satpol PP TNI serta Polri Kota Blitar menggelar razia ke sejumlah kos-kosan seperti kos-kosan yang berada di kelurahan Bondo Gerit Kecamatan Sananwetan ini Saat memeriksa satu persatu kamar kos, salah satu laki-laki pehuni kos yang kedapatan sedang berduaan di kamar sempat beradu mulut dengan petugas namun laki-laki dan pasangan mesumnya tetap dibawa oleh petugas kabit ketertiban dan umum Roni Yusa mengatakan bahwa akan terus melakukan razia serupa untuk menimbulkan efek cerah terhadap para pehuni kos yang kedapatan membawa pasangan tidak sah hasil selama dua hari ini yang jelas sudah cukup sebagai sebuah sok terapi pada pemilik-pemilik kos yang ada di Kota Blitar bahwa dari Pol PP tidak diam bahwa Pol PP selalu meninjaukan setiap yang jadi dimasukkan dan jadi laporan dari masyarakat bahwa di Kota Blitar hendaknya terjadi situasi aman dan kondusif dalam razia kali ini petugas berhasil mengamankan delapan pasangan mesum di beberapa rumah kos yang berada di kota razia seperti ini akan terus dikilar menjilang hari Natal dan Tahun Baru Muhammad Asrofi JTV Terima kasih